baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta tanaman buah dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Eko di sumber makmur channel oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tip tentang cara bagaimana penyiraman untuk tanaman buah yang ditanam di tanah langsung di musim kemarau jadi begini teman-teman untuk tanaman buah yang ditanam di tanah langsung itu berbeda dengan yang dipot ya teman-teman untuk proses penyiraman dan pemupukannya kali ini saya akan memberikan informasi yaitu tentang cara bagaimana penyiraman tanaman buah yang ditanam di tanah langsung menurut pengalaman saya teman-teman jadi mohon maaf jika nanti ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah seperti ini teman-teman ini kita bikin dangir piringan ya kita dangir piringan seperti ini jarak antara batangnya dengan gulutannya seperti ini itu kurang lebih 90 cm atau 1 meter ya teman-teman tergantung ukuran tanamannya ini kita bikin bulat seperti piring ya teman-teman ini fungsinya untuk tempat air ya teman-teman ini jadi kalau tidak dibikin seperti ini penyiraman itu biasanya akan meluber kemana-mana tapi kalau kita bikin seperti ini insyaallah ini akan maksimal untuk proses penyiraman dan hemat air ya teman-teman jadi kalau tempat teman-teman itu sedikit air agak sulit itu sayang sekali kalau sampai meluber kita ke tanaman lain teman-teman tadi sudah ada contoh yang sudah saya bikin piringan dan belum saya bikin ya ini di tanaman kelengeng nyuk kristal ini di kebun saya usia kurang lebih 1 tahun setengah ya teman-teman ini dari usia tanam seperti ini sudah lumayan besar ya ini 1 tahun setengah lagi sudah siap dibuahkan teman-teman ada sebagian yang sudah siap dibuahkan ya kalau ini belum masih sayang ini masih proses pembentukan ranting dulu ya teman-teman sebenarnya sudah bisa kita buahkan akan tapi belum maksimal seperti itu tip ini berlaku untuk semua tanaman buah ya teman-teman tidak hanya untuk tanaman kelengkeng ataupun jambu kristal seperti ini ini berlaku untuk semua jenis tanaman buah ini ada tanaman jambu kristal ini tanaman selai ya teman-teman kita ke tempat yang lain ya ini ada kelengkeng kristal juga seperti ini kita bikin piringan ini ada juga jambu kristal ya teman-teman kita bikin piringan juga lalu yang disana ada tanaman yang belum saya bikin dangir piringan kita lihat untuk proses penyiramannya ya ini kalau seperti ini bisa kita lihat air akan meresap ke bawah semua dan nanti akan sampai ke akar tunggangnya teman-teman ya seperti ini ya ini kita biarkan di tengah sini kalau kita tinggal sudah penuh sendiri ya teman-teman lalu kita ke sini ya kita ke tanaman yang belum kita bikin dangir piringan seperti apa contohnya seperti ini teman-teman ya seperti ini ya ini sebenarnya tidak apa-apa cuman akan tetapi untuk airnya nanti ini akan meluber kemana-mana teman-teman jadi tidak bisa mengumpul ya ya seperti ini mengalir ke bawah seperti ini dan seperti ini ya teman-teman ya ini air tidak akan mengumpul di perakaran berbeda kalau dengan yang kita bikin dangir piringan ya jadi untuk proses dangir piringan ini ini fungsinya selain untuk menghemat air kedua juga untuk memaksimalkan air ketiga juga aman ya teman-teman jadi di saat rumput-rumput seperti ini ini sebentar lagi mau kita semprot menggunakan obat obat rumput ya teman-teman atau herbicida ini aman teman-teman berbeda kalau belum kita dangiri piringan seperti ini kita semprot menggunakan obat rumput pesticida rumput itu akan sangat berbahaya jika ada perakaran yang terluka ya teman-teman ada perakaran yang terluka atau putus itu biasanya akan berbahaya untuk tanaman berbeda kalau sudah kita bikin dangir seperti ini ya ini nanti kan penyemprotan hanya sampai di sekitarnya sisa tidak sampai di bawah batang seperti ini ya seperti ini ini kalau kita semprot menggunakan herbicida atau obat rumput itu ada akar yang terluka atau pohon yang terluka itu akan sangat berbahaya karena obat itu nanti bisa terserap oleh tanamannya ya teman-teman seperti itu jadi saran saya jika teman-teman ingin menyemprot rumputnya itu bikin dangiran seperti ini dulu teman-teman jadi jauhkan dari batangnya seperti itu itu ada beberapa tanaman ya seperti itu teman-teman penyemprotan nanti aman oke teman-teman mungkin hanya itu video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang bertanam tanaman buah khususnya untuk tanaman yang ditanam di tanah langsung sekali lagi saya mohon maaf jika ada teman-teman yang sedikit berbeda dengan saya saya hanya sekitar berbagi menurut pengalaman saya ada kurang lebihnya mohon maaf saya Eko dari Sembilan Makmul Channel cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum selamat menikmati